Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erik Thohir, meminta kepada mahasiswa agar menjadi generasi perubahan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keynote speech pada acara penguatan program magang mahasiswa bersertifikat BUMN tahun 2020 oleh Kementerian BUMN. Erik mengatakan mahasiswa yang punya kesempatan untuk magang di BUMN bisa saling belajar, namun ia tegaskan harus menjadi bagian dari perubahan, bukan hanya status quo. Hati-hati mahasiswa punya kesempatan kita saling belajar, tapi tolong kalau sudah masuk BUMN, menjadi bagian dari perubahan, bukan menjadi bagian dari status quo. Bisa? Ia menambahkan, karena pada 2045 akan menjadi zamannya mahasiswa saat ini, dan akan sangat bersalah jika pemimpin BUMN saat ini tidak memberikan kesempatan untuk generasi penerus nantinya. Dari Jakarta, Hafid Alpizki melaporkan.